Dan di dalam sumpah itu, kita juga tertekan untuk memelihara persaudaraan Lahir badan Jadi jangan sampai kita ini terpengaruh isu-isu yang berpotensi merusak atau mengganggu rasa persaudaraan kita Jadi semua informasi yang berpotensi mengganggu, merusak atau mempergeruk rasa persaudaraan kita Itulah pentingnya kenapa kita harus menjadi warga yang cerdas lahir badan Jadi kalau kita membaca informasi, pikiran dan hati kita harus dilibatkan Manfaatnya ini mempergerak persaudaraan atau akan menghancurkan persaudaraan Kalau kecenderungannya mempergerak, boleh di-share Tapi kalau akan merusak rasa persaudaraan kita Ya kita gak usah itu seperti itu di dalam proses perusakan Rasa persaudaraan itu gak usah diteruskan Terima kasih telah menonton!